hai hai oke Halo selamat pagi teman-teman semua kembali lagi bersama aku disini Renzo C untuk video kali ini kita mau ganti piringan depan sebelumnya jadi udah tipis banget ya ini kan minimumnya tuh 3 minit tapi udah terlalu tipis nah untuk substitusinya pakai motor apa sih sebenarnya gua cari banyak sih ada yang bilang CB 150 Megapro itu bentuknya sama kayak gini ini tapi ternyata beda untuk diameternya jadi diameter ini ya ini kesini itu beda lebih kecil ya teman bentuknya persis sama nih gua sempat ukur di parkiran juga ternyata beda nah ini gua beli punya OEM ini ngomongnya sih mereknya Sunstar atau nih kayaknya sih kawai sih soalnya ini cuma 130 ribuan mungkin ada yang di bawah 150 inless lah kurang asli kan 1 juta lebih maaf banget nah sekarang kita mau ganti kampas reme juga yang depan ini pakai punya Tiger Revo Oke jadi nanti kita buka dulu ini buat namanya kita buka dulu terus nanti kita buka ininya buat kalipernya terus buka ininya juga nih biar kampasnya bisa dicopot sama nanti buka ini juga satu lagi kita buka kita buat yang di sini oke ini kampingnya udah kebuka noh tinggal dicopot juga kebuka tadi buat sebelah kiri juga dibuka jangan lupa kita dongkrak dulu di bawah kenapot aja sih nggak papa jadi biar kita angkat baru biar si botongnya bisa dicopot dan kita bisa keluarin si piringannya oke jadi piringannya lama sekarang kita pakai piringan yang baru oke udah kepasang sekarang kita tinggal copot si ininya pakai baut ya pakai kunci 8 buat ganti si kampas reme udah tipis banget nih kita teman-tipis banget sama nanti mau pasang ini si karatnya ini karat kaliper soalnya nih udah habis rusak jadi masih diganti juga nah kalau kalian merasa agak sulit buka ininya karena terlalu keras kalian pasang dulu si kalipernya pasang lagi tempel baru kalian buka jadi kalian pasang lagi aja atau kalian bisa buka dulu ininya baru buka banyak bisa salah satu bisa oke nih sekarang kalipernya kita udah pasang ini untuk karatnya ini satu ini sama ini dan ini punya biar asli juga mahal jadi kita coba cari dan dapat ini pas dengan kaliper belakang punya Jupiter MX135 yang dis ya tahun berapa aja sama aja sih jadi ini bener-bener pas jadi kita pakai punya tetangga sebelah karena yang punya Honda Super 125 mungkin sama cuman karena lagi nggak ada barangnya kita cari punya Jupiter MX dan ternyata sama persis lagi opres banget ini oke thank you Yamaha untuk kali ini udah langsung kita pasang kalipernya sama kampasnya kita pasang semua oke jadi ini kamp piringan dipasang kampas rem udah diganti semua rem udah dicek nah ini kan bahannya masih agak seret ya karena masih baru nanti kita coba tinggal di jalan aja remnya jangan sering-sering jadi di rem dulu lepas rem lepas untuk yang proses ganti kampas remnya kalau kamu mau tahu lebih jelas ada di video di atas gue udah sempat bikin dan video ini cukup aja sampai saat ini saja teman-teman kita sudahi dulu sudah kelar semuanya jangan lupa kalau kalian suka kalian like kalian bisa share kalau masih ada di video ini bermanfaat dan subscribe jika kalian ingin mendapatkan video terbaru seputar motor dan sampai terutupnya oke thank you for watching guys dadah